Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Untuk melihat siapa yang kini datang Dari sudut dinding istana Akhirnya muncul barisan yang membawa umbul-umbul Umbul-umbul itu dengan segera bisa dikenali Sebagai milik pasukan khusus Bayangkara Apakah itu kakak kuda suaba ya, Romo? Tanya dia pertiwi yang tidak kuasa menahan isi dadanya yang meletup Joyo Boyo kini memandang tumenggung macan lewung Dan prajurit yang mengenakan tanda pangkat senopati di sebelahnya Dengan tatapan mata yang amat sulit untuk dipercaya Kalian mengenal kuda suaba ya? Tanya Joyo Boyo Dia pertiwi nyaris menyebut prajurit itu sebagai kakangnya Namun berada basuh kemudian menggamit lengan anaknya Sambil mengedepkan mata Maksudku, kami hanya tahu namanya saja paman Jawab dia pertiwi Joyo Boyo masih merasa aneh dan sangat sulit untuk memahaminya Hebat kuda suaba ya itu Ketika yang lain harus bersusah bayang Berusaha menggapai pangkat yang lebih tinggi Dengan mudahnya melupatinya Bahkan tanpa harus menampak jenjang lurah prajurit dulu Berada basuh membutuhkan waktu sedikit lebih panjang Untuk memahami keganjilan yang tersaji di depannya Namun menggunakan cara pandang macam apapun Berada basuh tidak bisa mengerti Mengapa anaknya kini menyandang pangkat senopati Sebagai romonya yang terus mengamati sepak terjang kuda suaba ya Berada basuh tahu tidak ada kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh kuda suaba ya terkait dengan kenaikan pangkat yang luar biasa itu Pasti ada yang tidak pada tempatnya Ucap berada basuh dalam hatinya Tidak hanya berada basuh yang bingung Juga tidak hanya bayang karat joyo boyo yang merasa pangkatnya kini dikembari Nyaris seluruh prajurit yang mengenal kuda suaba ya kini merasa kebingungan Itu kuda suaba ya bukan? Tanya seorang lurah prajurit Prajurit yang disebelahnya kini bingung Sepertinya benar Kumbamnya seperti tidak percaya Bagaimana ceritanya Ia bisa mengenakan selembang samir yang menandakan Ia kini adalah seorang senopati Ia kini memiliki pangkat yang lebih tinggi dariku Aku tidak lagi bisa memberinya perintah Bahkan Ia kini punya hak Untuk memerintahku Kata prajurit yang pertama Meskipun tidak percaya Atau menganggap barang kalimatannya salah menangkap bayangan orang Tetap saja Apa yang dilihat lurah prajurit itu tidak berubah Pemuda yang berjalan tegap Di sebelah tumenggung macan leung itu Adalah kuda suaba ya Dengan pangkatnya yang sekarang Sebutan selengkapnya Menjadi senopati kuda suaba ya Siapa yang telah memberinya pangkat dengan lompatan setinggi itu Letup seseorang dengan perasaan yang aneh Orang itu adalah prajurit seangkatan kuda suaba ya Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya Namun prajurit di sebelahnya punya jawaban yang menggelitik Pertanyaan sebenarnya Bukan siapa yang memberi pangkat setinggi itu Karena yang memberi anugrah Pastilah sang prabu hayam muruk Mungkin ia telah berjasa luar biasa Bisa jadi Jasa di bidang sandi Pasti jasanya luar biasa Yang melebih batas pengabdian Sampai mengsampingkan keselamatan dirinya sendiri Yang mengantarkannya Untuk mendapat anugrah pangkat itu Aku rasa Tidak mungkin sang prabu memberi anugrah sedeminya tinggi Kalau tidak ada alasannya Kata prajurit itu Penjelasan itu mungkin masuk akal Namun prajurit yang mengenal kuda suaba ya itu Tetap saja merasa ada sesuatu yang jangkal Selama ini Ia tidak pernah mendengar Warta yang menyebut pengabdian dan jasa luar biasa dari kuda suaba ya Sungguh sangat berbeda Dengan jasa luar biasa Yang telah dibuat oleh nala Yang gaunya terdengar hingga senusantara Yang membeku bagai patung batu Kini adalah berada basu Jika dia bertiwi nampak senang Melihat kuda suaba ya Kini menyandang pangkat seorang senopati Sebaliknya berada basu berperyakinan pada hati nurannya Bahwa ada hal yang tidak pada tempatnya Berada basu kini menjadi tidak nyaman Ketika berada basu memejamkan mata Bayangan wajah yang tiba-tiba muncul adalah raut muka ratin kuda merta Berada basu merasa curiga Kenaikan pangkat itu karena campur tangan ratin kuda merta Kau mengenal para curiga itu Tanya berada basu Ya Aku mengenalnya dengan baik Tidak ada pengabdian dan jasa yang luar biasa yang dibuatnya Tetapi Mengapa ia bisa memperoleh anugerah yang luar biasa semacam itu Jawab Joyo Boyo Berada basu merasa tarikan nafasnya kini menjadi berat Untuk melawannya berada basu segera menghela nafas panjang Senopati kuda suapaya Kini rupanya sadar benar Lompatan kenaikan pangkat yang dialaminya Sedang menjadi perhatian dari siapapun Namun kuda suapaya mengesampingkan perasaan itu Kini ia tengah menjalankan tugas yang sangat berat Yang diterimanya secara langsung dari panca prabus semalam Jika ia berhasil melaksanakan tugas berat itu Tugas yang ternyata tidak ada orang yang berani melakukannya Pangkat senopati itu Boleh jadi melekat terus di bundaknya Namun jika gagal Pangkat senopati itu Kemungkinan bisa ditarik kembali Kuda suapaya tersenyum Ketika bersirobok pandang dengan adiknya Tanpa menarik perhatian Dia bertiwi kini melampaikan tangannya Namun kuda suapaya melihat Betapa beku wajah dari romonya Berada basu tidak melampaikan tangan Dan juga tidak tersenyum kepadanya Sejalan dengan waktu yang terus bergerak Langkah kaki tumenggung macan lewung Dan senopati kuda suapaya Akhirnya sampai di pintu gerbang istana kebatian Yang betulnya mirip dengan candi ringin lawang Tumenggung macan lewung Dan senopati kuda suapaya Kini menempatkan diri Berdiri di halaman Dengan sangat sigap Prajurit Bayangkara yang melakukan pengawalan Kini menempatkan diri berbaris di belakangnya Sementara itu Di ruang tengah istananya Gajah Mada berdiri dengan kaki yang menghujam ke tanah Dengan tangan bersedekap Gajah Mada memandang ke arah pintu Gajah Henggon sampai berpikir Andai dari mata Gajah Mada itu keluar api Maka akan terbakar hangus pintu Penyekat antara ruang dalam dan pendopo itu Siapa yang mendapat tugas Untuk menyampaikan keputusan itu Tanya Gajah Mada Gagak Bungol kini melangkah mendekat Menempatkan diri Pada jarak yang amat dekat dengan Gajah Mada Sebuah kejutan kakang Jawab pasangguan Gagak Bungol Kejutan apa? Tanyakan uruan Gajah Henggon Sang Prabu telah menaikkan pangkat kuda Swabaya Menjadi seorang Sinopati Dan pangkat macan Lemung Menjadi seorang Tumegung Jawab Gagak Bungol Gajah Mada kini mengerutkan kening Kuda Swabaya kini menjadi seorang Sinopati Tanya Gajah Henggon Dari pakaian dan tanda pangkatnya Agaknya Ia memperoleh anugerah kenaikan pangkat itu Lihat saja sendiri Kelihatan dari sini Balas Gagak Bungol Gajah Henggon kini terhiran-hiran Akan tetapi Gajah Mada yang mendengar itu Kini justru malah tersenyum Bagus Aku senang mendengar itu Menurutku Kuda Swabaya memang layak Untuk memperoleh kenaikan pangkat Ia adalah prajurit dengan samabta yang tinggi Nyaris tanpa celah Dulu aku pernah menimbang Akan menaikkan pangkatnya menjadi lurah prajurit Bersama-sama dengan Gajah Sakara Akan tetapi Sang Prabu ternyata punya pemikiran yang tajam dan penuh pertimbangan Di satu sisi Sang Prabu ingin memberangusku Di sisi yang lain Sang Prabu sulit memilih orang Yang dianggap layak untuk menyampaikan layang kekancingan itu Ketika diperoleh nama Guda Swabaya Sebagai sosok yang paling tepat Maka Sang Prabu melihat Pangkatnya terlalu rendah untuk dihadapkan kepada Gajah Mada Sang Prabu tahu Jika prajurit berpangkat paling rendah yang dihadapkan kepadaku Maka aku akan menganggapnya sebagai sebuah penghinaan Kalau Gajah Mada dihina Boleh jadi Gajah Mada akan menolak layang kekancingan itu Dan jika itu terjadi Akibatnya pasti akan sangat mengerikan Karena Sang Prabu tahu Apa yang bisa dilakukan oleh Gajah Mada Gajah Ingkon kini terhiran-hiran Namun Gajah Ingkon tidak menelusi pendapat itu lebih jauh Ketika Gajah Mada melangkah keluar Dengan sikap kanuruan Gajah Ingkon dan pasangguan gagak bongol Kini menampingi di kiri dan kanannya Rakyat kini telah berjejal di halaman Istana Kepatian Sedemikian banyak dan sedemikian meluber Hingga saling berdesak-desak Sedemikian bersemangat pula Mereka ingin melihat kejadian itu Sehingga tidak ada lagi ruang sejengkal pun yang kosong Saling dorong kini tidak dapat dihindari Sehingga mereka kini berjatuhan dan menimbulkan kegaduhan Akan tetapi pasukan khusus Bayangkara Dengan sikap mengamankan peristiwa yang sangat penting itu Dengan membuat pakar petis untuk memberi ruang yang cukup Para Bayangkara kini mendorong para kawulo itu untuk mundur Bayangkara juga bertindak cekatan Untuk menolong seorang lelaki tua yang terpengah-engah Nyaris kehabisan nafas karena berada pada sebuah titik gencetan Genderang yang dibunyikan kini mulai berderap Dan perlahan mampu membimbing semua yang hadir untuk diam dan menyimak Mereka yang saling dorong itu kemudian berhenti Degup jantung kini juga saling berlarian Pada sisi yang lain Perada Basu makin merasa sangat tidak nyaman Perada Basu merasa tidak bisa memahami Mengapa anaknya yang telah ditunjuk Untuk membacakan keputusan atas nasib Gajah Mada Ada banyak sekali pertanyaan yang harus ku dapat jawabannya Kata perada Basu dalam hatinya Akhirnya Gajah Mada keluar Bahkan dia kemudian turun dari pendopo Diikuti oleh ganuruan Gajah Ingkon dan pasangguan kakak Bongol Maha Mantri Mukya Rakreyan Mahapati Gajah Mada Memang bukanlah orang yang sembarangan Wibawanya sangat besar Untuk kemudian dilawan oleh siapapun Kuda Swabaya yang sejauh ini menjalin hubungan sangat dekat dengan Gajah Mada Juga harus pontang-panting dalam mengenalikan dirinya Tidak kurang untuk beberapa jenak Tumpenggong Macanliwung juga merasa serba salah Di antara mereka yang berjejal menyaksikan Hadir pula Senopati Diyah Birowo dan Senopati Kebumudra Mereka berdiri berdampingan Siap menyimak pembacaan surat hukuman yang akan dibaca langsung Di depan Mahapati Gajah Mada Beberapa waktu kemudian Prada Basu mengerutkan kening tanda penasaran Ketika ia tiba di rumahnya Ia melihat sebuah kereta kuda Yang tengah ditambatkan di tepi jalan Tepat di depan rumahnya Tidak ada saiz di kereta itu Prada Basu yang mencari-cari Menemukan saiz kereta itu Sedang berada di balik rimpunan semak-semak Kereta kuda, Romo Kata dia bertiwi Ya Lalu mana saiznya, Romo? Itu Lihat itu Jawab Prada Basu Sambil menunjuk pada sebuah arah Dia bertiwi mencari-cari dengan tatapan matanya Eh Untuk apa melihat orang yang sedang kencing, dong? Kata Prada Basu Prada Basu kemudian masuk ke dalam rumah Di dalam rumahnya Ia mendapati dia menurut tidak sendiri Dia menurut tengah berbincang dengan seorang gadis Gadis itu sebaya dengan anaknya Dia bertiwi pun gini mengerutkan dahi Karena merasa belum kenal dengan gadis itu Prada Basu bertambah penasaran Karena dia menurut Bukannya mempernahkan siapa gadis itu Namun justru Menggelandangnya ke ruang depan Dan membiarkan dia bertiwi Berdua dengan gadis itu Prada Basu segera mengambil kesimpulan Kereta kuda yang tertambat di depan rumahnya itu Pasti digunakan untuk mengantarkan gadis itu Penjual jasa yang mengantar dengan kereta kuda Bisa didapat di depan alun-alun istana Dan juga di pasar tak sino Dengan ongkos yang tidak murah Orang bisa pergi kemana-mana dengan kereta kuda Berarti gadis itu mungkin memiliki banyak uang Prada Basu yang digelandang Masih sempat melihat sekeranjang buah Yang diletakkan di atas meja Siapa dia nyai? Tanya Prada Basu Kemerlap gini wajah dia menur Namun Prada Basu yang mengenal istrinya itu dengan baik Juga membaca bahasa kecemasan di wajahnya Calon menantumu Jawab dia menur Setelah ia membulatkan hati Prada Basu terkejut Dan dengan segera ia mengerutkan dahi Menantu Menantu Ucapnya Tanya Prada Basu Dia menurut tidak menjawab pertanyaan itu Ia memandangi wajah suaminya itu Dengan tatapan mata yang gemerlap Apakah kuda suabaya tahu? Kalau dia calon istrinya? Tanya Prada Basu lagi Dia menurut kini tertawa Tentu saja kakang Ini bukan perjodohan Tetapi kuda suabaya yang punya pilihan Aku merasa cocok dengan pilihan kuda suabaya Di samping berwajah cantik Gadis itu juga berpilih laku santun Tidak ada sejiul pun cacat yang aku lihat padanya Ia akan menjadi menantu yang baik bagi kita Dan menjadi istri yang cantik Serta baik bagi kuda suabaya Meskipun Tiah Menur telah mengucap demikian Tidak dengan serta-merta Prada Basu menjadi tertarik Prada Basu berjalan mondar-mandir Sambil ia menggerayangi kepalanya Di halaman istana kepatian Aku telah dibuat terkaget-kaget Oleh kenyataan yang sangat sulit aku pahami Sampainya di rumah Aku juga mengalami itu lagi Ujar Prada Basu Tiah Menur kemudian berdiri di depan suaminya Peristiwa apa kakak? Tanya Tiah Menur Kakang Gajah Mada dicopot dari jabatannya Kakang Gajah Mada Sekarang bukan lagi seorang Mahapati Untuk seterusnya Pada namanya tidak lagi melekat sebutan kehormatan Sang Mahamantri Mugya Rekrean Mahapati Pumada Kakang Gajah Mada Kini hanya orang biasa seperti kita Seperti kakang Songgoruki Seperti pula yang lain Pencopotan kakang Gajah Mada dari jabatannya Sebenarnya sudah aku buka Dan tidak terlampau mengagetkan Namun yang sangat sulit aku percaya Adalah prajurit yang ditugaskan Untuk membacakan hukuman yang telah dicatuhkan Ia adalah seorang prajurit yang berbangkat Senopati Tiah Menur kini mengerutkan dahi Dengan mata yang tidak bergeser setenggal pun Dari wajah suaminya Senopati siapakah Tanya dia Menur Senopati kuda suapaya Jawab Prada Basu Betapa terkejutnya kini dia Menur Belum lagi aku menemukan alasan Mengapa Sang Prabu menaikan pangkat dari anakku Sampainya di rumah Aku dibenturkan lagi Pada kegagetan dalam bentuk lain Kata Prada Basu Dengan mata yang kemerlam Tiah Menur yang duduk di kursi itu Kini memandang wajah suaminya Kakak Kuda suapaya sekarang seorang Senopati Tanya perempuan Yang masih menyisakan kecantikan Di masa mudanya itu Prada Basu menganggup Sebagai istri mantan seorang prajurit Nyai dia Menur memiliki pengetahuan Yang cukup mengenai jenjang kepangkatan Kakak Bukankah seharusnya Kuda suapaya menampaki pangkat Lura prajurit lebih dulu kakak Tanya dia Menur Prada Basu menganggup Kau juga merasakan ada yang aneh bukan Tanya Prada Basu Dia Menur ini menganggup Kuda suapaya harus bisa menjelaskan Ia harus bercerita Tentang jasa luar biasa seperti apa yang telah ia lakukan Sehingga ia memperoleh anugerah kenaikan pangkat Yang sangat luar biasa itu Kata Prada Basu Tia Menur kini termanggup Keningnya berkerut Tanda ia tengah berfikir Tia Menur kini mendadak merasakan degup jantungnya Bagai dilejut untuk berpacu lebih kencang Tia Menur tiba-tiba sampai pada sebuah dugaan Kenaikan pangkat yang telah diperoleh oleh kuda suapaya itu Karena campur tangan dari raten kuda merta Ia curiga raten kuda merta telah mengetahui Jati diri kuda suapaya Hal itu sangat mungkin terjadi Karena Emban Probo Rasmi Yang mempunyai anak bernama Probo Siwi Merasa berkepentingan untuk membongkar rahasia Yang telah lama terpendam itu Emban Probo Rasmi tidak ingin terbebani hatinya Saat ia memasuki alam kelangkengan Tia Wiat harus menjelaskannya kepadaku Ucap Tia Menur dalam hatinya Tia Menur kini kembali merasa cemas Beberapa hari terakhir Setelah kuda suapaya menceritakan Tawaran perjodohan yang diterimanya dari ibu Suri Tia Menur telah berfikir keras Untuk menemukan cara yang terbaik Menjelaskan perjodohan itu kepada suaminya Kepada kuda suapaya Tia Menur menjanjikan waktu sebulan Untuk menjelaskan keinginannya kepada romonya Namun kedatangan Probo Siwi Yang membawa sekeranjang buah-buahan titiban Ibu Suri Tia Wiat Telah menyudutkan Tia Menur Untuk tidak menunda-nunda lagi Ceritakan tentang gadis itu Nyai Tiba-tiba Prada Basu membelokkan Arah kata-katanya Tia Menur menoleh Hal yang sama dilakukan oleh Prada Basu Dan pintu yang kini agak terbuka Prada Basu melihat Betapa akrab dan bersahabat Pembicaraan yang terjadi Antara pertiwi dan gadis yang disebut-sebut Sebagai calon istri dari kuda suapaya itu Menurut pengakuan kuda suapaya Suatu hari Ia dipanggil menghadap Ibu Suri Tia Wiat Untuk diperkenalkan dengan seorang emban Dan ternyata Ia adalah anak emban Probo Rasmi Yang telah meninggal beberapa hari yang lalu Prada Basu kini mengerutkan kening Tatapan mata dan raut mukanya Menunjukkan keterkejutan yang sangat ia rasakan Emban Probo Rasmi telah meninggal Tanya Prada Basu Benar kakak Kapan hal itu terjadi? Tadi aku menanyakan itu kepadanya Ia menjawab Beberapa hari yang lalu kakak Belum sempat ia menjelaskan lebih lanjut Kakak sudah pulang Jawab dia menur Prada Basu kini memandang istrinya Dengan tatapan mata yang tajam Apakah kau menyetujuinya? Dia menurut menganggung Anakmu yang mengendakinya kakak Aku tidak keberatan pada pilihan kuda suapaya Aku berharap Kau juga merestuinya kakak Perlahan-lahan Prada Basu kini terduduk Prada Basu merasa Ada sesuatu yang aneh Namun Meskipun telah berusaha menelusuri Ia tidak menemukan Apa sesuatu yang aneh itu Apakah Kusti Putri Diawiat Yang telah menyuruh gadis itu datang kemari Tanya Prada Basu Berdebar-debar Berdebar kini dia menur Dalam menghadapi pertanyaan itu Dia menurut cemas Pertanyaan itu bisa melebar kemana-mana Benar kakak? Prada Basu kini merasa heran Mengapa? Apanya yang mengapa kakak? Perjodohan itu adalah gagasan Diawiat Tidak ada yang aneh dengan Diawiat Mengirim gadis itu kemari Prada Basu Tidak dengan serta-merta menerima jawaban itu Panggritonya mengatakan Ada sesuatu yang tersembunyi Di balik perjodohan itu Prada Basu yang memejamkan mata Kini mendadak melek kembali Ratin kuda merta Sudah tahu siapa kuda suapaya Letup Prada Basu Dia menurut kini mendadak Merasa dadanya sesak Dalam dua hari terakhir Dia menurut telah diganggu oleh kegelisahan Yang berasal dari pertanyaan itu Bahkan dia menurut merasa Kecurganya itu adalah benar Dia menurut kini menggeleng lumlay Aku tidak tahu kakak Jawab dia menur Prada Basu bukan orang bodoh Prada Basu segera mengaitkan hal itu Dengan anugrah kenaikan pangkat Yang telah diterima oleh kuda suapaya Apakah kenaikan pangkat yang tidak wajar itu Karena campur tangan ratin kuda merta Sangat masuk akal Karena kecil kemungkinan Gagasan itu muncul dari Prabu Hayam Uruk Berfikir seperti itu Mendadak Prada Basu Merasa wajahnya menebar Aku tidak setuju nyai Letup Prada Basu Betapa terkejutnya Kini dia menurut Kakak Prada Basu kemudian bangkit Dan berjalan mondar mandir Nafasnya kini terlihat mulai tersengah Apakah kau senang dengan perjodohan itu nyai Aku yakin Gagasan perjodohan itu Berasal dari kuda merta Yang rupanya telah tahu siapa kuda suapaya Anugerah kenaikan pangkat yang tidak wajar itu Juga jelas berasal darinya Rupanya Itulah jawabannya nyai Kuda suapaya memperoleh jabatan yang melompat amat tinggi itu Melalui cara itu nyai Kata Prada Basu Rasa marah yang menyergap itu Datang dengan mendadak Dan hal itu Telah menyebabkan Dada Prada Basu Mengombak kembang kempis Melihat itu Dia menurut Kini terperangat Dia menurut Sama sekali tidak pernah membayangkan Suaminya akan semarah itu Ada apa Memahami mengapa suaminya bergolak marah Dia menurut bergegas menempatkan diri Duduk di sebelahnya Dan kemudian menyentuh tangannya Hening kini merayak Prada Basu tidak tahu harus mengucapkan apa Dia menurut Juga sama tidak tahu Harus berkata apa Dalam keadaan yang demikian Seekor kuda tegar dan kekar Kini berderap menyusur jalan di pendukuan itu Prada Basu menunggakan kepala Dan kemudian segera menandai Orang yang berkuda itu Pastilah anaknya Kuda suapaya Merasa tidak sabar ingin segera bertemu Romo dan Piyongnya Untuk mendengar apa kata mereka Tentang pangkatnya yang sekarang Menjelang memasuki rekol rumahnya Kuda suapaya berhenti Dan memberikan perhatian Pada kereta kuda yang kini tengah tertampat Dengan ramah Senopati kuda suapaya Menyapa kusir kereta Yang kini bergegas turun Ketika melihat prajurit yang baru datang itu Mengenakan tanda pangkat senopati Sedang mengantar siapa paman Tanya kuda suapaya dengan ramah Kusir kereta kuda itu Kini agak membungkuk sambil ngapur rancang Mengantar utusan ibu Suri Gusti Jawab kusir kereta itu Kuda suapaya kini mengerutkan kening Siapa paman Seorang perempuan Kalau tidak salah Bernama Proposiwi Berubah kini wajah kuda suapaya Bagai tidak sabar Kuda suapaya segera memasuki halaman rumahnya Dan dengan gugup Mengikat kudanya pada pohon melinco Dari pintu samping Tia Pertiwi datang menjemputnya Pertiwi Kau tadi melihatku membaca keputusan paca prabu Tanya kuda suapaya Iya Kakak Ada tamu yang datang untukmu itu Jawab adiknya dengan bangga Aku tahu Jawab kuda suapaya Dari balik pintu Dia Pertiwi mengintip Bagaimana pertemuan kakaknya Dengan gadis Yang bernama Proposiwi itu Dia Pertiwi mendukung sepenuhnya Pada pilihan kakaknya Namun Dia Pertiwi segera mengerutkan dahi Melihat dua anak manusia yang saling tertarik itu Kini kehilangan mulut masing-masing Kuda suapaya Tidak tahu akan membicarakan apa Proposiwi pun Juga tidak tahu harus mengucapkan apa Dia Pertiwi kini merasa aneh Ketika melihat wajah biungnya Yang muncul dari pintu yang lain Romo dimana biung Tanya dia Pertiwi Itu ada di kebun Jawab biungnya dengan gundah Dia Pertiwi segera menduga Sesuatu yang tidak pada tempatnya Kini tengah terjadi Ada apa dengan romo biung? Dia menur yang wajahnya nampak Tersapu mendung yang tebal tidak menjawabnya Dengan tubuh yang terasa lungrah Dia menur kini duduk di atas sebuah dingklek yang panjang Aku akan menemui romo dulu biung Ucap gadis itu Dia menur tidak mencegah anaknya Yang kini bergegas meninggalkan ruang terang Menuju kebun di belakang rumahnya Dari balik pintu yang sedikit terbuka Dia menur melihat kuda suapaya Yang mulai mencairkan keadaan Dengan melontarkan pertanyaan ringan kepada gadis Yang akhir-akhir ini Sangat menyita perhatiannya itu Nah Bagaimana keadaanmu? Tanya kuda suapaya Keadaanku baik, Kakang Jawab Proposiwi Kau bawa buah-buahan itu banyak sekali Buah-buahan itu dari Ibu Suri Diawiat, Kakak Oh, bagaimana keadaan Ibu Suri Diawiat? Baik, Kakak Ibu Suri Diawiat sehat Demikian juga Dengan Gusti Kuda Merta Para sekar kedatuan juga menyenangkan Pembicaraan itu lenyap laki Dengan gelisah Tiah Menur Hardiningsih Berjalan kini menuju ke kamarnya Sebenarnya Tiah Menur amat senang Kepada gadis yang menjadi pilihan Dari anak lelaknya itu Tetapi ternyata Rencana perjodohan itu Tidak mendapat persetujuan dari suaminya Kakang Prada Basu pasti sedang jembur Bisi Tiah Menur kepada dirinya sendiri Tiah Menur kini berbaring Ia lakukan itu dengan pelan Agar tempat tidur itu tidak berderit Perempuan penyimpan gumpalan masa lalu Yang sangat sulit untuk dihapus itu Tidak kuasa mencegah air matanya Untuk tidak bergulit Sang waktu bagai diputar kembali Kenangan masa silam Kini serasa hadir kembali Hari-hari awal perkawinannya Dengan Raden Kudamerta Sungguh adalah merupakan Hari-hari yang sangat indah Di sebuah pendukuan yang tidak menarik perhatian Tiah Menur menjadi seorang istri Bangsawan muda dari pampotan Tiah Menur terpaksa harus menerima keadaan Tanpa bisa mempersoalkan hal itu Sementara itu Tiah Pertiwi berhasil menemukan Romonya Bukan di kebun belakang rumah Namun di ladang Berada pasu mencangkul tanah Bagai orang kesetanan Tiah Pertiwi segera membaca keadaan yang aneh itu Justru karena itu Tiah Pertiwi tidak tahu harus berbuat apa Rupanya Roma sedang marah Ucap Tiah Pertiwi dalam hatinya Tiah Pertiwi akhirnya memilih duduk bersandar pada pohon kelapa Semilir angin hampir saja menidurkannya Melihat itu Prada Basu terpaksa menghentikan pekerjaannya Pulanglah dok Ucap Prada Basu Tiah Pertiwi kini tidak membuka matanya Kenapa Romo? Lihat ke atas Banyak buah kelapa yang jika terkena angin Bisa jatuh mengenai kepalamu Peringatan itu tidak menyebabkan Tiah Pertiwi bergegas untuk menjauh Tiah Pertiwi tahu Buah kelapa adalah bukan jenis buah yang kampang jatuh dari pohon Meskipun ditium angin yang deras Kalau angin benar-benar deras Bukan buahnya yang jatuh Namun pohonnya yang ikut ambruk Bukan itu maksudku Romo Yang aku tanyakan Mengapa Romo marah kepada Biyo? Aku tahu Romo pergi ke ladang Karena tidak berkenan kepada gadis Pilihan dari kagang kuda suabahnya bukan? Pulanglah Jangan ganggu Romo Kata berada basu Namun Tiah Pertiwi adalah gadis yang bandar Katakan dulu Romo Apa kekurangan proposiwi? Hingga Romo tidak ingin menerimanya Sebagai istri dari kagang kuda suabahnya Kata dia Pertiwi Lagi-lagi berada basu terdiam cukup lama Apakah karena Romo memiliki calon yang lain? Jadi selama ini Romo berpikir Siapa jodoh dari kagang suabahnya Dan dengan siapa ia boleh berumat tangga Apakah Romo yang boleh menentukannya? Termasuk Dengan siapa nanti aku bersuami? Apakah hanya Romo yang boleh menentukan? Begitu Romo Sama sekali Tidak ada perubahan apapun Di muka berada basu Romo tidak mau menjawab Tanya dia Pertiwi Dari apa yang dilakukannya Terlihat jelas Bahwa berada basu Memang tidak ingin menjauh pertanyaan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!